Seperti inilah video saat badan penanggulangan bencana daerah bersama kepolisian, TNI, dan warga melakukan evakuasi jenazah desak Made Okanya, seorang pelajar sekolah menengah atas asal lingkungan Sidem Bunut, Kelurahan Cempage Bangli yang terseret air saluran Drainase di desa Taman Bali, Kabupaten Bangli, Bali. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di aliran sungai sekitar 2 km lebih dari lokasi jatuh. Sementara kronologi kejadian bermula saat korban terjatuh dari kendaraan saat melintas di jalur Kabupaten Bangli menuju Gianyar. Kemudian karena derasnya arus air akibat hujan, korban langsung terseret ke saluran Drainase. Kabupaten Bangli agak sedikit tinggi sehingga intensitas udian tidak besar, sehingga kemarin di ruas jalan Kabupaten Gianyar menuju Kabupaten Bangli, tempatnya di desa Taman Bali, sudah terjadi kecelakaan seorang asiswa berumur 17 tahun, kebetulan dia membuat berhenti sehingga kakinya sedikit mencepur ke salah satu selokan, sehingga menyebabkan dia tersyukur jaruh ke got, sehingga menyebabkan dibawa arus sampai ke arah selatan. Untuk sementara ini, kemarin setelah kita temukan jenazah kita evakuasi bawa ke rumah sakit umum daerah Drain Bangli, dan pagi hari ini kita terpatur jenazah korban masih dititipkan di rumah sakit umum daerah Drain Bangli, sambil menunggu proses adat di wilayah adat sidemunut. Saat ini jenazah korban masih dititip sementara di kamar jenazah rumah sakit umum Bangli. Terima kasih telah menonton!